Assalamualaikum, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya Kembali lagi dengan Kulibri Ninja Channel Kali ini saya akan membahas soal konin rumahan Konin rumahan itu adalah konin yang dipelihara hanya untuk sekedar mainan di rumah Untuk hiburan di rumah Biasanya konin rumahan ini dipelihara untuk orang-orang yang menyukai konin tersebut Akan tetapi tidak berminat untuk terjun ke lapangan Atau mungkin belum berminat ya Karena belum ada yang mengajak mungkin Untuk yang emang benar-benar menyukai konin ini Biasanya mereka belinya dari hijauan Dari ombyokan hijau Terus mereka rawat Sampai beberapa bulan Sehingga menjadi metalik Untuk pakan konin itu Biasanya mereka sudah pada tahu ya Ada yang pakai susu Ada yang pakai gula Ada yang pakai racikan Sama telur Dan masih banyak lagi jenis-jenis untuk pakan konin ini Untuk konin rumahan ini Biasanya tidak ada patokan Untuk takaran pakan Yang penting pakan itu manis Mau kental mau encer Yang penting dia doyan krotok Insya Allah koninnya akan gacor Asalkan mereka tidak mempunyai lagi konin lainnya Alias cuma punya satu konin Dan tentunya tidak usah pakai betina ya Kalau untuk rumahan Biar dia bunyi terus seharian Saya akan coba berikan tips Gimana cara merawat konin untuk rumahan Yang pertama adalah Pakan manis Yaitu meliputi Susu Untuk pakan konin yang pakai susu Misalnya untuk yang kental Itu harus dilihat dulu Apakah air mandinya cepat keruh Kalau misalnya cepat keruh Berarti Dia tidak cocok sama yang kental Tapi cocoknya sama yang encer Untuk EFnya Kalian bisa kasih keroto Atau laba-laba ya Saya sarankan itu wajib ya Untuk EFnya Karena untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya Selanjutnya yaitu gula Untuk konin rumahan Ada juga yang cuma pakai air gula Gula pasir Tapi tentunya sama EF ya Sama keroto Lalu ada juga yang pakai gula merah Itu sehat-sehat aja sih Gak ada yang sakit Gak ada yang nyilet Karena itu dikasih EF Dikasih keroto Makanya keroto itu penting sekali teman-teman Lalu madu Nah untuk madu ini Ada yang pakai setiap hari Tapi menurut saya itu salah Karena madu itu kan bersifat panas di badan Kasian koninya Menurut saya madu itu bagusnya Seminggu dua kali Seminggu sekali Asal jangan tiap hari aja ya Selanjutnya yaitu Pakan racikan Untuk racikan ini Ada bermacam-macam teman-teman Misalnya Susu sama sirup Kayak yang saya pakai ini Susu sama sirup Terus Susu sama gula Encer Lalu ada juga yang full Susu Dicampur sirup Dicampur madu Dan dicampur telur Untuk pakan racikan ini Kalian bisa pilih yang mana aja Tentunya Yang sesuai sama kantong kita juga ya Jangan terlalu memaksakan Oh iya Untuk daya tahan pakan ini Untuk ada lawasanya ya Biasanya Susu sama sirup itu Dua hari sampai tiga hari juga masih bisa Untuk susu sama air gula Itu sehari harus ganti Dan susu Sirup Madu Telur Itu juga satu hari ganti Untuk susu dan gula Itu dicampurnya dicepuk aja ya Jangan dicampur Lalu dimasukkan kulkas Jangan Itu juga akan cepat basi Lalu untuk Susu Sirup Madu Telur Kalau bisa Jangan sampai kepanasan ya Karena kalau kepanasan itu Telurnya akan Berbasi Nah semua pakan Untuk konin ini Kalau bisa Ditaruh kulkas ya Agar awet Dan tentunya Semua pakan ini Harus ditunjang Sama keroto Atau laba-laba Karena itu EF yang sangat penting Untuk nutrisi Dan menjadi kebutuhan Pokok si konin Lanjut Perawatan yang kedua Yaitu kebersihan Untuk kebersihannya Yaitu meliputi Cepuk pakan dan minum Atau mandi Lalu karpet Dan tangkeringan Untuk cepuk pakan Itu Kalau misalnya ganti pakan Itu kalau bisa dicuci dulu ya Agar sisa-sisa makanan yang bekas kemarin itu hilang Sehingga aman dari jamur dan bakteri Lalu untuk cepuk minum dan mandi Itu sambil dilihat dulu ya Kalau misalnya sudah keruh Lebih baik cepat-cepat diganti Sama air yang bersih Kalau bisa airnya air matang Atau air sumur Karena kalau air itu sudah keruh Tapi belum diganti juga Ketika si konin mandi Nanti bulunya akan lengket Karena air mandinya itu kotor Apalagi kalau misalnya pakannya kental Itu biasanya air akan cepat keruh Jadi kasihan lah si koninnya Masa mandi pakai air keruh Lanjut kebersihan karpet Nah untuk jenis karpet konin ini Yang bagus adalah yang ada serabutnya Yaitu karpet yang bersenis kain Tapi ada serabut-serabutnya gitu Agar kotoran konin itu Cepat kering dan meresap Jadi tidak lembab Tidak becek karpetnya Kalau misalnya kurang paham ya Kalian tahu karpet musola enggak Nah yang kayak gitu tuh Banyak kok di toko-toko Itu beli per meter juga bisa kepakai Buat 4 atau 5 gitu Kalau pakai karpet yang kayak gini Sampai seminggu juga aman itu Kotorannya akan tetap kering Dan cocok sekali buat yang sibuk Lalu yang ketiga tangkeringan Tangkeringan itu berhubungan sama pakan ya Kalau pakannya kental Biasanya si konin akan Gesek-gesek ke tangkeringan Untuk membersihkan sisa-sisa makanan Yang ada di paruhnya Kalau enggak sering dibersihkan Nanti kakinya mencengkram ke tangkeringan Lalu dia akan garuk-garuk Nah bahayanya disitu Bakteri yang ada di tangkeringan Nempel ke kaki Dan kaki itu dipakai untuk garuk-garuk Sehingga bakterinya ikut nempel ke kulit Lalu yang ketiga yaitu Pengembunan dan penjemuran Untuk pengembunan Kalian bisa lakukan Pukul 5.30 ya Itu maksimal ya Lebih pagi lebih bagus Tapi biasanya si konin akan bunyi Ketika menuju terang Yaitu pukul 5.30 Setelah pengembunan Langsung saja nanti dijemur Kira-kira pukul 7.00 sampai 7.30 Sudah cukup Jam 7.00 kan panasnya Belum panas banget lah ya Nah biasanya Pas lagi penjemuran ini Itu si konin akan mandi teman-teman Jadi harus dipastikan Airnya bersih ya Lalu cepuk pakan juga diganti yang baru Agar pakannya lebih fresh lagi Oke mungkin cukup ya penjelasannya Semoga tipsnya kepake Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Salam pengisar susu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!